untuk Indonesia menerbitkan Halo semuanya jadi kayaknya di video kali ini santai-santai aja ya kita cuma bakalan kenalan dan makasih banyak banget buat yang sudah ngeklik video ini jadi kalian jadi tahu siapa sih sebenarnya aku ini Oke di namaku itu Rizky Octavian tapi kalian bisa panggil aku Kiki aja karena lebih akrab juga kan dan kalian enggak perlu terlalu panjang manggil nama aku jadi kalian cukup manggil Kiki aja nggak usah pakai kak karena aku masih kecil Oke aku tuh asli probolingko dan yaudah sih gitu aja asli probolingko dan mungkin kalau kalian ada yang nanya probolingko dimana probolingko itu di Jawa Timur sekarang aku tinggalnya di rumah sih mau ngelucu tapi gagal enggak deng aku tuh masih tetap ada di probolingko jadi buat kalian yang probolingko mungkin ya kapan-kapan bisa ketemu kalau kesibukan itu kesibukan utamaku ya pelajar ya dan selain menjadi pelajar selama kurang lebih 7 jam di sekolah aku juga mempunyai apa ya aktivitas lain seperti booktubing ya pokoknya kalau gabut kayak gini ini kan aku bikin booktube gitu kan atau bikin video terus kalau misalnya juga lagi senggang tuh biasanya aku nulis blog dan apa ya kalau di blog tuh aku enggak terlalu yang sampai push banget cuman konten seadanya konten monoton gitu-gitu aja gitu loh jadi ya kayak gitu aja dan ada kesibukan lain sebenarnya yang sebenarnya jarang banget aku omongin tapi karena aku baik jadi aku mau ngomongin disini aja jadi sebenarnya selain dari hal-hal tersebut kadang itu lagi-lagi kalau ada waktu biasanya aku juga ngajar tapi ngajarnya itu enggak yang kayak gimana-gimana banget sih cuman kayak satu dua anak aja gitu dan ngajarnya juga enggak terlalu yang push banget yaudah kayak ngajar pada orang umumnya aja gitu genre favorit aku itu sebenarnya ada banyak banget dan aku akhir-akhir ini mulai mencoba untuk membaca semua buku dari semua genre gitu kan tapi memang ada saat bukan satu sih ada beberapa genre yang aku suka banget contohnya itu adalah fantasi terus kemudian ada misteri trailer dan juga untuk yang non-fiksinya itu self-help meskipun sebenarnya memang aku masih mencoba untuk memperbanyak buku-buku yang genre-nya itu non-fiction tapi aku lebih sukanya yang self-help dan ya semacam self-improvement atau self-love gitu-gitu kan sekarang lagi banyak tuh hmm banyak banget sih sebenarnya dan jawabannya kalian bisa temuin aja di channelku karena disitu kalian juga pasti tahu buku-buku yang jadi favoritku tuh apa aja penulis favorit so far untuk sampai saat ini tuh sebenarnya masih tidak terkalahkan oleh sang yang raja fiksi yaitu dari terelie kalau menurut aku terelie nih rajanya tulisan tapi ini untuk penulis Indonesia ya tapi kalau untuk penulis luar sebenarnya aku tuh masih mencoba mencari penulis luar yang masih apa ya istilahnya to match sama aku meskipun sebenarnya juga banyak buku-buku dari penulis luar yang aku suka tapi aku paling suka banget sama terelie karena dibandingkan dengan penulis penulis lain terelie ini tuh jumlah bukunya itu lebih apa ya lebih banyak daripada penulis-penulis lain yang sudah aku baca jadi makanya aku masukin judul eh kok judul masukin nama penulisnya itu terelie gitu channel YouTube aku sama kayak nama aku Rizky Octavian jadi kalian bisa cek mungkin nanti akan ditaruh ke link channel ku di description box tapi aku juga enggak tahu ya kalau kalian pengen lihat silahkan aja kunjungin ke link yang ada kalau ada loh ya konten yang aku bikin itu sebenarnya bervariasi banget apalagi kalau kalian udah mulai scrolling ke bawah itu udah mulai kayak Wow ini udah campur aduk banget kayak ada video ini video itu gitu kan tapi yang paling sering aku upload itu semacam video review itu udah sering banget sih bahkan udah berpuluh-puluh video lah ya video review buku itu terus kemudian ada wrap up yang biasanya itu aku upload per bulan jadi per bulan tuh aku upload satu video wrap up karena aku juga jujur suka banget sama video wrap up jadi bisa sharing bacaan ke kalian semua dan sekaligus ngeracunin kalian juga gitu kan jadi makanya video wrap up ini juga lumayan menyaingi ini lama-lama terus kemudian ada book haul book haul ini biasanya juga salah satu video yang paling banyak peminatnya bahkan aku sendiri bingung kok kalian tuh emang suka banget ya untuk diracunin jadi makanya aku juga tergugah untuk bikin book haul dan book haul lagi meskipun itu sebenarnya tidak aman untuk dompet dan juga raksu buku tapi yang gak apa-apa lah ya dan kemudian ada juga video-video contohnya kayak buktek atau book games jadi di sela-sela kehidupan yang monoton kasih bukan monoton maksudnya di sela-sela video yang kayak gitu video-video inti ada juga video-video penghiburan kayak gitu dan book games dan juga bukteknya juga lumayan bervariasi pokoknya kalian cek aja deh kenapa aku memutuskan untuk bikin channel YouTube itu sebenarnya panjang banget ceritanya dan kalau untuk mengerucut lagi kepada kenapa aku memutuskan untuk bikin konten buku itu sebenarnya adalah karena aku waktu itu emang pengen meng-share apa yang sudah menjadi bacaanku gitu kan dan waktu itu aku mikirnya kayaknya seru aja dan apa ya kayak waktu itu memang aku cuma nuda-nuda terus gitu sampai akhirnya aku memutuskan untuk bikin video kayak ya permulaan gitu lah dan aku sebenarnya pengen lihat dulu feedbacknya gimana gitu kan dan ternyata aku lumayan kaget kalau feedbacknya cukup bagus jadi akhirnya memutuskan untuk lanjut untuk bikin channel YouTube lebih tepatnya mengurut lagi ke booktube gitu kan ya meskipun memang masih ada lah ya konten-konten random yang aku upload tapi tetep aja mostly videoku itu isinya tentang buku-buku aja ya semoga tetap konsisten sih jadi makanya dari situ aku memutuskan atau lebih tepatnya untuk melanjutkan channel YouTube ini gitu karena emang YouTube menurutku menjadi salah satu platform dimana aku bisa sharing mengenai buku soalnya aku lebih bisa berekspresi gitu sih kalau menurut aku ya Oke itu promosi yang sebenarnya aku tuh orangnya tipe yang santai aja mungkin kalau kamu lagi apa ya istilahnya itu suka mendengarkan podcast atau mungkin video-video yang punya editan lucu-lucu cair lah pede banget editannya kayaknya biasa aja tapi ya kalau kamu merasa mungkin tidak ada waktu untuk melihat suatu screen kalian mungkin cuma punya waktu untuk mendengarkan suatu suara kalian bisa kunjungin ke channel aku karena memang channel aku itu mostly videonya hanya menampilkan audio alias suara aja tapi kalau kalian pantengin itu kalian juga akan menemukan editan yang lucu-lucu yang semoga bisa menghibur tapi ya kalau enggak menghibur ya emso-sori sih ya gitu aja kali ya untuk promosinya dan makasih banyak banget buat booktube Indonesia yang sudah menerima aku dengan baik dan makasih juga buat kamu yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa dukung YouTube-nya booktube Indonesia ya dan kayaknya sampai sini aja untuk video perkenalannya kita akan ketemu di channel ku awas ya kalian gak ke channel ku eh maaf canda enggak kok dadah bye 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 Terima kasih.